hai 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 saya rpstudio tutorial disini secara mudah untuk mengatasi saldo dana yang disedot Google itu pertama udah pernah dibahas ya di video sebelumnya tapi selain itu kamu juga harus patikan sendiri dipastikan bahwa enggak ada aplikasi atau apapun yang terhubung sama akun dana caranya tuh masuk ke aplikasi dana nanti di sini pilih aja yang bagian profil guys nah disini di tojok kanan bawah itu ada saya akun saya kita klik nanti dia bakal muncul seperti ini kamu gulir aja ke bawah paling bawah nah disini di bawah sini ada akun terhubung kita buka nah ini tuh yang enggak penting atau ngerasa enggak apa ya enggak dibutuhkan lagi itu bisa dihapus aja guys misalkan ini bukalapak ya biasanya kalau pembayaran dari Google itu disini muncul Google terus dibawahnya YouTube atau yang lainnya juga Spotify dan lain-lain sebagainya itu biasanya nanti bakalan berlangganan dan terpotong otomatis karena udah di autorisasi ini kalau udah enggak terpakai disini langsung aja klik hapus kalau aku ini jangan dulu hapusnya karena masih butuh lalu di bagian Smartpay nah disini tuh ada Smartpay kamu pastikan ini jangan dicantang guys sistem pembayaran otomatis ini untuk mengantisipasi aja sih sebenarnya ini fitur baru dari dana yang enggak baru-baru amat tapi emang baru nah ini kamu bisa dimatikan aja misalkan ini aktif lah kayak gini nah kamu bisa dimatikan kayak gini guys Oke semoga ini bisa bermanfaat see you next video enggak bahas silahkan tanya aja di kolom komentar kalau masih ada pertanyaan